Halo, kita bahas dengan tema sisi dari Sam sampai kepada Abraham dan sekarang sesi kedua diwariskannya kisah peristiwa penghakiman Erbanu biasanya kita berpikir Nu dan Abraham adalah dua toko yang terpisah jauh tetapi Nu dan Abraham adalah orang yang hidup semasa ini adalah fakta yang sungguh mengagumkan Nu, Abraham hidup semasa dua toko ini sambil membaca Alkitab 1800 kali lebih pendeta berampak sang penulis buku seri sejarah penobusan menerangkan hal ini secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia jika membaca Alkitab jika tidak membaca Alkitab atau baca dengan asal-asalan maka akan mengenal Alkitab dengan asal-asalan sehingga hasilnya orang tersebut juga akan mengenal hati Tuhan dengan asal-asalan sebaliknya jika kita membaca Alkitab secara mendalam maka kita akan mengenal Alkitab secara mendalam hasilnya hasilnya kita akan mengenal hati Allah dengan mendalam sampai lubuk hati Allah Nu mencapai umur 950 tahun ketika Nu umur berapakah Abraham lahir Nu umur berapakah ketika Nu umur berapakah Abraham lahir yaitu hitungnya seperti ini kan di usia 502 tahun Nu umur Nu dia memperkenalkan anak Sem di usia Sem berumur 100 tahun memperkenalkan anak Arbaksad ketika Arbaksad berusia 35 tahun memperkenalkan anak Sela ketika Sela berusia 30 tahun memperkenalkan Eber nah seperti demikian 34, 30 lalu 32 ditambah 30 ditambah 29 lalu ketika keturang ke 19 Dera berusia 70 tahun Abraham lahir jika semuanya ditambahkan berapa total 892 tahun yaitu ketika Nu berusia ketika Nu masih hidup kan karena Nu hidup sampai 950 tahun jadi ketika Nu berusia 892 tahun keturunan ke 10 Nu yaitu Abraham lahir Abraham lahir nah artinya ketika Abraham berusia 58 tahun Nu baru mati nah ini nah ini penyusunan secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta berapa nah kalau begitu peristiwa penghakiman Airba pun pasti diwariskan kepada Abraham nah pertanyaannya siapakah Nu itu ayah Nu yaitu Lamek hidup semasa dengan Adam selama 56 tahun berarti kalau bahwa itu apakah mungkin hanya peristiwa Airba saja yang diwariskan kepada Abraham lewat Nu Abraham pastilah mewarisi juga peristiwa taman Eden yang Adam alami nah sekarang pertanyaannya apa bukti apa bukti bahwa besar kemungkinan Nu bertemu dengan Abraham apa bukti besar apa bukti bahwa besar kemungkinan Abraham bisa bertemu dengan Nu ada tidak coba lihat paling satu 318 orang di rumah orang di di rumah Abraham adalah ini bukti ya adalah orang-orang yang lahir di rumah Abraham di Haran di Haran 318 orang hamba Abraham di rumah Abraham itu adalah orang-orang yang siapa lahir di Haran di rumah Abraham di Haran nah kalau lihat perjalanan hidup Abraham dari Ur-Kastim dari Ur-Kastim pergi ke Haran dan masuk ke Kanaan Kanaan nah seperti ini nah usia Abraham ketika masuk ke Tanah Kanaan dari Haran adalah berapa 75 tahun dia masuk ke Kanaan dari Haran dan usia Abraham ketika ia membuat perjanjian Sulu di Kanaan di kejadian pasal 15 setelah masuk ketika dia membuat perjanjian Sulu perjanjian Sulu itu di usia berapa usia 84 tahun kejadian pasal 15 jadi tepat sebelum membuat perjanjian Sulu Abraham mengerakkan 318 orang dan pergi untuk menyelamatkan lot keponakannya di kejadian 14 tepat sebelum membuat perjanjian Sulu yaitu di kejadian 14 terjadi perang besar kan 4 koalisi di 4 koalisi di timur 4 koalisi di timur pasukan 4 koalisi di timur mereka menyerang sehingga berperang melawan 5 kerajaan di kanak-kanak tapi mereka ini kalah lalu telur pun diambil bawah ke atas dan Abraham mengerakkan 318 orang untuk mengejar dan mengembalikan lot kepenakannya ini terjadi kejadian 14 nah disini kita ada sebuah hal yang sangat penting kita perhatikan ini kejadian 14 ayat 14 coba kita lihat kejadian 14 ayat 14 kejadian 14 ayat 14 buninya demikian ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan maka dikerakannya orang-orang yang orang-orangnya yang terlatih yakni mereka yang siapa lahir di rumahnya 318 orang banyaknya lalu mengejar musuh sampai ke dan nah 318 orang disini disebut sebagai mereka yang lahir mereka yang lahir di rumahnya rumah Abraham lahir sang penulis buku secara penobosan memperhatikan ayat ini dan menemukan penyelenggaran penobosan yang luar biasa coba lihat disini 318 orang yang maju ke medan peperangan untuk berperang melawan koalisi empat kerajaan di timur berapakah umurnya untuk maju berperang setidaknya harus berusia lebih dari 20 tahun 20 tahun sebagai referensi bilangan 26 ayat 2 seperti ini jadi 84 usia Abraham 84 tahun membuat perjanjian Sulu lalu di usia 75 tahun masuk ke kanan masuk ke kanan lalu 64 64 tahun kalau dari 84 20 tahun berkurang di mundur ke belakang jadi usia Abraham 64 baru mereka lahir ya kan sandainya 318 orang yang maju ke medan perang itu berusia 30 tahun berarti Abraham berapa Abraham berusia kan ini tadi 20 tahun kan koalisi empat pasukan koalisi empat kerajaan di timur itu kuat sekali dia mengalahkan semua suku di kanan di jamat itu kuat sekali untuk mengalahkan mereka 318 orang di kerakan Abraham nah mereka ini setiapnya 20 tahun kalau misalnya mereka ini 30 tahun usianya berarti mundur lagi berapa 30 berarti 54 tahun lahir 30 tahun lahir kan mereka lahir di rumahnya bertumbuh ketika berusia 30 baru maju berperang ya kejadian 12 ayat 5 ada sebuah patokan yang penting juga kejadian 12 ayat 5 kejadian 12 ayat 5 saya baca Abraham membawa segala harta benda yang didapan mereka dan orang orang yang diperoleh mereka di haran mereka berangkat ke tanah kanan lalu sampai disitu nah Alkita mencatat bahwa ada orang orang yang diperoleh Abraham ketika Abraham tinggal dimana di haran disini di haran dia memperoleh orang orang di haran ini orang itu orang 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 itu orang orang Abraham dan anak mereka itulah yang telah menjadi berusia 30 tahun ya kan kan disini dikatakan Abraham memperoleh orang-orang diantara orang-orang yang Abraham peroleh mereka menikah kemudian lahir asumsi nol bertumbuh menjadi 30 tahun baru mereka maju ke perang nah di Alkitab hanya dikatakan bahwa Ur-Kasim Abraham tinggalkan ceritanya itu saja Ur-Kasim Abraham tinggalkan lalu di haran Abraham memperoleh orang-orang berarti paling lambat Abraham masuk ke haran di usia 54 tahun dengan asumsi ini ya tetapi dan dan Nuh dan Abraham hidup semasa selama berapa tahun 58 tahun dan waktu itu Eber dan bapak-bapak leluhur yang saleh di atasnya telah bermigrasi ke haran semuanya tinggal di haran berarti jika Abraham masuk ke haran di usia 54 tahun 54 tahun pasti bertemu dengan Nuh jika dia masuk di sini di usia 54 tahun pasti ketemu Nuh karena Nuh dan Abraham hidup semasa 58 tahun lamanya ketika Abraham berusia 58 Nuh mati jadi kalau misalnya 54 dia masuk berarti Abraham bisa bertemu dengan Nuh sekali lagi disini kalau kan disini ketika Abraham berusia 58 tahun peristiwa apa yang terjadi siapa mati siapa mati Nuh mati kan Nuh mati yaitu selama 58 tahun Nuh dan Abraham semasa ketika Abraham bukti kedua ketika Abraham Abraham lahir bapak bapak leluhur bapak bapak leluhur yang saleh masih hidup ketika Abraham lahir ketika Abraham lahir bapak bapak leluhur yang saleh masih hidup masih hidup masih belum mati jadi ketika dari Nuh generasi ke-10 sampai Tera generasi ke-19 semuanya masih hidup Abraham lahir sekali lagi dari Nuh Sam Arab Aksa Sela Eber Bele Rehu Serung Naul Tera masih hidup Abraham lahir dan diantara mereka 9 tokoh itu Nuh dan Sam generasi ke-10 dan 11 adalah orang-orang yang mengalami penghakiman airbah nah disini ada sebuah pertanyaan yang penting dari sudut pandang sejarah penobusan yaitu kenapa Allah membuat Nuh bisa hidup semasa dengan Abraham kenapa sih kenapa Tuhan membuat Nuh bisa hidup semasa dengan Abraham apakah selama 58 tahun kan 58 tahun kenapa apakah Allah ingin agar Abraham bertemu dengan Nuh nah jika iya mengapa demikian kejadian sorry Ibrani ayat pasal 11 ayat 7 Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena karena iman dengan iman Nuh maka Nuh lalu selanjutnya ayat 8 karena iman siapa Abraham karena iman maka Nuh nah setelah itu berikutnya siapa ayat 8 karena iman Abraham yaitu tongkat estafet pewarisan imannya setelah Nuh langsung dilanjutkan kepada Abraham yaitu kita bisa tahu bahwa Allah ingin agar iman Nuh diwariskan kepada Abraham nah jika itu adalah kehendak Allah berarti sebelum Abraham berusia berapakah ia harus pergi ke Haran kalau Tuhan ingin agar Abraham bertemu dengan Nuh dan lewat Nuh imannya diwariskan jika itu adalah kehendak Tuhan berarti sebelum berapa sebelum 58 tahun kalau begitu sebelum Abraham berumur 58 tahun ada ada suatu peristiwa yang besar ada suatu peristiwa yang besar ada ada peristiwa besar apa yang terjadi kalau lihat tahun-tahun kronologi Bapak-Bapak berleluhur dua orang nenek moyang Abraham mati secara berturut-turut poin pertama poin satu terlebih dahulu 292 tahun setelah setelah Airba Abraham lahir hitungnya dua tahun setelah Airba ketika Sam berusia 100 tahun ia memperankan Arbaksat Arbaksat memperankan Selah di usia 30 tahun 35 tahun Selah memperankan Eber di usia 30 tahun Eber memperankan Pelek di usia 34 tahun Pelek memperankan Rohu di usia 30 tahun Rohu memperankan Seruk di usia 32 tahun Seruk memperankan Nahor di usia 30 tahun Nahor memperankan Tera di usia 29 tahun Tera memperankan Abraham di usia 70 tahun jika dijumlakan semuanya dua tahun patukannya Airba setelah Airba dua tahun kemudian 35 ditambah 30 ditambah 34 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 29 ditambah berapa 70 sampai sampai Tera memperankan Abraham baru total ini 292 tahun artinya setelah Airba 292 tahun kemudian baru Tera Abraham lahir Abraham lahir Nah sekarang poin kedua setelah penghakiman Airba setelah penghakiman Airba setelah penghakiman Airba setelah Airba setelah penghakiman Airba 340 tahun apa yang terjadi kemudian Pelek mati kemudian Pelek Jepan mati Perhitungannya sama demikian 2 tahun setelah Airba ketika Sam berusia 100 tahun ia memberangkan Arabaksat lalu Arabaksat memberangkan Selah di usia 35 tahun Selah memberangkan Eber di usia 30 tahun Eber memberangkan Pelek di usia 34 tahun Pelek mencapai umur 239 tahun jika ditambahkan semua 2 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 34 ditambah Pelek lahirkan sekarang ini Eber yang memberangkan Pelek di usia 34 jadi Pelek sekarang lahir lalu Pelek hidupnya 239 total 340 tahun yaitu ketika Pelek mati ini ini umur Pelek mati Kevel mati ini Abraham lahir kenapa kita cari dua dua fakta ini kalau begitu 340 dikurangi 292 yaitu 48 jadi ini seperti ini setelah Eberba 340 tahun kemudian Pelek mati 340 340 tahun setelah Eberba 292 tahun kemudian siapa lahir Abraham lahir lalu lalu satu tahun kemudian ketika Abraham berusia 49 tahun Nahor juga mati Nahor juga mati setelah Eberba 340 tahun kemudian Pelek mati Pelek mati lalu dari pengikmat Eberba 292 tahun kemudian 292 tahun kemudian siapa lahir Abraham lahir Abraham lahir ini 292 tahun kemudian Abraham lahir ini patokannya Eberba lalu 340 tahun kemudian Pelek mati usianya berapa ketika Pelek mati usianya usia Abraham 48 tahun usia Abraham lalu 1 tahun kemudian ketika Abraham berusia 49 tahun siapa mati ini Pelek ini Nahor juga mati Nahor keturunan ke 18 Pelek keturunan ke 15 mati mati lagi pastilah sambil melihat cepat matinya dua nenek moyang tersebut Abraham merasakan dan menyadari banyak hal kenapa karena dari antara keluar besar Abraham nenek-nenek moyang yang saleh sudah bermirasi ke haran kan lalu dari antara keturunan-keturunan yang tersisa siapa yang paling tua Pelek Pelek itu yang paling tua tapi ia cepat mati cepat mati biasanya 100 lebih tapi tiba-tiba misalnya 50-an lebih di bawah ini sangat mengejutkan kan jadi pada akhirnya pastilah cepat mati dua nenek moyang Abraham itu menjadi daya dorong daya dorong yang besar bagi Abraham untuk meninggalkan Urkastim mengikuti firman lalu di haran Abraham bisa bertemu dengan Bapak-Beluluhur yang saleh termasuk Nuh jadi kalau disini 48 berarti disini ketika 48 tahun usia Abraham lalu satu tahun kemudian 49 tahun kan 15 Pelek 16 Roh 17 Seruk 18 Nahor 19 Terah 20 Abraham nah atasnya semuanya sudah pindah ke Haran tidak ada lagi di daerah Urkastim disini nah yang paling tua ini tapi saya rasanya dia juga terus hidup lama tapi tiba-tiba cepat mati gak ada lagi sekarang lalu yang paling dekat kakeknya Nahor juga cepat mati satu 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 tahun kemudian satu tahun kemudian pastilah ini berpengaruh seharusnya mereka matinya sampai disini tidak boleh mati tapi sangat cepat mati dua toko yang mati itu sebuah hal yang sangat mengujudkan kemungkinan besar setelah itu sangat mudah untuk menerima panggilan Tuhan maka mungkin 50 tahun atau 51 atau lama 54 54 itu 30 tahun sebelumnya dari patukan 84 tahun kemungkinan besar dia bisa pergi dari Urkasim menuju ke Haran dan di Haran sambil bergaul secara rohani dengan mereka Bapak Belur yang saleh Abraham bisa menerima pewarisan iman dan itu pun dua sisi satu untuk menerima pewarisan iman tapi ada kurun waktu untuk menerima pewarisan iman tidak boleh terus tinggal karena tempat tujuan yang Tuhan siapkan bukanlah Haran tetapi kanan maka ada jangka waktu untuk mewaris iman tapi harus beralih naik dari Urkasim pindah ke Haran dari Haran tidak boleh terus diam harus maju lagi seperti berani pasal 5 ayat 1 dikatakan ayat seterusnya harus beralih tinggalkan asas pokok harus maju terus kesimpulan pembahasan hari ini Alkitab mencatat berapa tahun lagi kanuh hidup setelah erbah kejadian 9 ayat 28 sampai 29 Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati di zaman pele ketika orang-orang membangun menerah babel Nuh masih hidup dan pembangunan menerah babel itu adalah peristiwa yang belum lama setelah terjadinya penghakimah air bah kalau begitu pastilah Nuh memperingatkan kepada keturunan-keturunannya supaya jangan berbuat dosa jangan berpartisipasi dalam pembangunan menerah babel sangatlah wajar ya kan sangat pasti nah kemudian Nuh selama 350 tahun setelah Erba pastilah jadi kehidupan Nuh itu pastilah dia konsentrasi berkonsentrasi untuk menyampaikan penyelenggaran penobusan Tuhan ya kan Nuh ini meskipun dia belum tidak bisa bertemu dengan Henok yang naik ke surga dengan hidup itu tapi lewat ayahnya Lamek lewat Methusala kakeknya ya pasti dia mewarisi iman ubah yang Henok alami maka Nuh yang seperti demikian masa hanya hidup dengan baik enak-enak saja tidak pasti dia mewariskan iman kalau begitu kita pun hari ini dengan memiliki antusias Allah mari kita setia dan antusias dalam penyampaian Injil sejarah penobusan dalam kehidupan kita yang tersisa ketika Nuh berusia 892 Abraham lahir ketika Nuh berusia 940 Nahor mati di usia 48 Beleng mati di usia Abraham 48 tahun lalu ketika Nuh berusia 941 tahun Nahor mati ketika Abraham berusia 49 tahun dan dua hal itu pastilah berpengar besar untuk Abraham meninggalkan Uruk Kasim kampung halamannya Nah seperti demikian peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab semuanya ada dicatat dengan alasan dan tepat akurat dan kita harus bersyukur atas buku sejarah penobusan yang membuat kita begitu bisa mendalami menyelami Alkitab dan bisa tahu penyelengah penobusan Tuhan yang sedang terbentangkan dalam kehidupan kita Terima kasih